Intro Dalam mempersiapkan pembinaan BPD Badan Pemusyawatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dalam hal ini dilaksanakan oleh Pemdes Beberapa waktu yang lalu telah mengadakan Pembekalan persiapan, rapat persiapan pembekalan Badan Pemusyawatan Desa Semoga bisa berjalan dengan baik Terima kasih Kami akresiasi Terima kasih Memang itu semua Tadi tadi disebutkan tidak ada Ayuh hukumnya Dasa hukum Tapi tetap borot itu diperlukan Untuk pemudukan Yang begitu berat tugas BPD Dan nanti kami Saya sedikit Saya ores sedikit Mengenai Yang dikenal dengan Dalam melaksanakan tugas Dan fungsinya Barangkali ini sekedar mengingatkan Ya Pak Kita Ingatkan kembali Barangkali kita untuk ke depan bisa berjalan dengan lebih baik lagi Jadi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pemusyawatan Desa Dengan regulasi tersebut di atas diharapkan pelaksanaan penganggaran atau berjalan baik Dan ketempat tidak ada lagi masalah Dua Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa Tiga Melakukan pengawasan terhadap Binerja Kepala Desa Pemasalahan 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 itu terbaik dengan pengangkatan dan pemberitian perangkat desa Dalam pandemi Kambil khususnya Yang tidak Pemerintah desa Yang dapat Dia pasukan Dan pengaduan Dari Perangkat desa Yang digerikan Maksudnya dalam pandemi Dari Terti dalam negri nomor 83 tahun 2015 Bahwa disitu disebutkan Perangkat desa Nah ada tiga lah Berhenti itu Pertama adalah menitah dunia Yang kedua Memudurkan diri Yang ketiga Yang berhenti Terus tersangkut dengan Yang di danas Dan ada Hal-hal yang lain Yang dianggut dengan Yang di situ Mungkin disitu Karena tidak masuk saja 60 hari bergerut-gerut Disitu Itu pun Harus ada pengguran Dari Kepala Desa Pengguran Ya bagaimana Dengan prangkat desa ini Diakkan disipiner Dan emang Atau Mengundurkan diri Habis itu Mungkin ada beberapa Rangkat desa yang kosong Yang harus dikaji Baru dilaksanakan Diakilkan penyaringan Dan kejaringan Penyaringan Dan kejaringan Harus ditentuh Setelah Kita melaksanakan penjaringan-penjaringan Berapa kekosongan perangkat desa Kita konsultasikan Dengan pasamat Lalu pasamat dapat merekomendasikan Rekomendasikan pasamat itu Bisa bergantung penyerti duit Sudah bisa penelakang Itu dijadikan dasar Untuk di dalam hal ini Yang perlu ditanggungkan di dalam desa tersebut Karena pun terhidupan Ada desa Yang Teologi Teologi Perangkat desa Masa waktunya Kamu tahu Apa dengan kepala desa Dengan turunnya Keaturan penjagaan negeri Baik terima kasih Bapak-bapak dan saudara sekalian Berbagian Kalau Bapak-bapak Bahasa sombongnya adalah Yang punya uang Yang punya uangnya Yang punya temutnya Yang punya makanannya Yang mensubsidi Ke Bapak-bapak Untuk Diisi kepada perangkat desa Di Bapak-bapak ini Perangkat desa termasuk juga BPD Ada di dalam Di bidang bendes Dan bagaimana upaya Pengawalan dan pengawasan Dana desa Pengawalan dan pengawasan Dana desa Bapak-bapak BPD Secara tugas fungsi Tapi tidak menjelaskan Tetapi di dalamnya adalah Tugasnya mengawasi Inerti yang kepala desa Termasuk juga di dalamnya Dalam pengawasi BPD harus tahu Ya seperti itu Harus tahu Dan bahkan Bapak dan saudara Sebagai BPD Itu menentangkan Di dalam Pertes Dan juga Keputusan-keputusan lain Yang memang adalah Kebunyakan dari Pertesan Dan mereka tidak menyesal Namun Demikian Bapak dan saudara sekalian Kami menyesalkan Beberapa Pihak yang datang ke kami Memahaskannya Baik itu dari Bapak Atau media Pak Kami mendapat informasi Dari masyarakat Keputusan Bahwa Ada Di kemungkinan Penyimpangan Blah-blah-blah Masa yang kami Dari sekolah Masyarakat desa Atau juga Keperangkat desa Dan Di desa itu Ada BPD Sebahagia Beri pihak mawas Daripada Kelembangan desa Bapak yang Saya hormati Ada ini kan Ada ya Jadi Bapak semua Diak buah Bapak semua Itulah tadi Beberapa Pengarahan Informasi Harapan Bantuan Dan lain-lain Yang sudah disampaikan Dari Pak Senggi Seperti Saya Pak Sudah menyampaikan Beberapa Terakhir dari Saya ya Berkaitan dengan Persiapan Pembelajaran BPD Perlu saya Sampaikan Bahwa Kami Orang-orang Orang-orang yang baik Yang baik Untuk Melaksanakan Hal yang baik Terakhir dari Hasilnya Menjadi Terutama Dalam Memberikan Ruang Kepada BPD Agar Lebih Exis Lebih Solid Lebih Produktif Nah Salah Satunya Yang harus Dibangun Dari BPD Adalah Superdaya Manusia SDN Saya sedang Menggali Informasi Dan Keputuhan Sebenarnya Apa sih Yang Dibutuhkan Oleh BPD Dalam Konteks Pengembangan Superdaya Manusia Dan Muncul Dari Dialog itu Ada Dua Satu Memperdalap Tentang Diri BPD Itu Sendiri Bagi Yang Sudah Tahu Tambah Tahu Bagi Yang Sudah Tahu Danya Tahu Dan Bukan Hanya Mengetahui Tapi Apresiasi Mengembangkan Mendalami Tengah Tukoksinya Jadi Nanti Waktu Pikiran Tenaga Energi Itu Harus Berpedomang Pada Tukoksinya Jangan Keluar Dari Tukoksinya Nah Yang Keluar Dari Tukoksinya Itu Yang Suka Membuat Jadi Persoalan Kalau Saya Orang Jamis Bilangnya Pacor Pokot Ada Yang Bukan Tengahs BPD BPD Pekikiran Misalkan BPD Sibuk Memikirkan Bagaimana Melaksanakan Teknis Kegiatan Meminta Kepala 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 Semua Langkah Pembangunan Masyarakat Desa Harus Berdasarkan Kepada Aturan Apapun Itu Anehkan Satu Sentinya Harus Ada Dasarnya Kelemahan Kelemahan Kita Disitu Sehingga Kalau ada Permasalahan Sering Terkait Masalah Hukum Dan Seterusnya Dan Seterusnya Nah Oleh Sebab Ibu Kedepan Ini Harus Didorong Pak Haji 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 Bagaimana Bagaimana Dupoksi Oke Waktu Mau Dilek Kita Dimasak Kasih Mark Dupoksi Atau Semuanya Udah Tahu Ada Pasti Jadi Nanti Saya Putuskan Mensosialisasikan Bagi Yang Memperkau Dan Memperjalankan Dupoksi Insya Allah Harus Pernyata Dari Bang Yang keduanya kami ingin bapak-bapak sebagai support secara organisasi secara individu Bukan anggota otomibedik, ingin punya wawasan, pengetahuan dan teknis penyusunan pendeksi Tadi saya sudah putar ya, bukan, itu pekerjaan teknis, teknis bisa Tidak bisa, orang yang hanya banyak ngomong selesai pendeksi itu tidak bisa Hanya ya, nanti di dalam BIP itu ada yang merah, BID, analis, polis, dan sebagainya Nah ini kan tugas, salah satu tugas pokok ya dari BPP Nah, forum dalam hal ini harus memfasilitasi hukum itu Kami tentu saja tidak bisa meneklis semua persamaan itu Nah, seandainya nanti semua langkah pembangun masyarakat desa sudah baik-baik Semua daturannya berjalan dengan tenang, tiap lagi Berjalan dengan pasti Karena semuanya sudah ada di BIP Sebagai pengalaman Nah, Alhamdulillah bahkan Tuhan tadi Sudah di Sengol sama Pak Rabi Karena BPP juga Pilkades dengan berbagai pihak gelombang Cerami, didesak atau terdesak Ini aturannya Nah, misalkan ada sebagian pihak yang menatakan Pak, kalau memang ada yang ditutup calon kepala desa lima Kenapa harus di tes? Ya, mudah aja itu langsung Kalau yang lebih baru gitu Nah, saya dengan Pak Rabi juga bilang Ya, ini di perbuknya seperti ini Tapi kita kan ada pelaksanaan teknis Ini ada perbuknya Kalau ingin dirubah ya harus dirubah Dulu perbuknya Nah, perbuk itu aturan itu kan Ya mungkin bukan yang terbaikan Bukan juga dewa penyelamat Atau aturan seperti Quran Pernes itu aturan kita Kesepakatan Antara berbagai pihak Untuk melaksanakan sebagai pegangan Jumli sesuatu pekerjaan Nah, itu Nah, setelah dibuang itu ya Silahkan, Pak Usul ke Kabupaten Usul ke BPR Bagaimana ke depan itu Diubah kebunnya Nah, mungkin nanti calonnya dalam lima seburuk gitu Ya, kan ada satu lagi Ya, kan ada satu lagi Dari Permen Permennya ada lima Nah, kira-kira Analoginya Seperti itu Nah, kalau sudah ada Berdeks Satu Yang kedua Mengen 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 Eh Katakanlah Anggaran Ini Dua 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 Katakan sekarang 1,5 M Orang baik kan gila Bagus 1,5 M Dari satu super Belum super lagi Ayam, merenyang, BPD Gitu kan Ya, itu tentu saja Saya belum bisa jadi orang baik Bagus, tapi Kita harus berusaha untuk Tidak jadi orang menamping Gitu Ketika mindset Orang-orang sekitar Kepala Gesta Kita jangan berpikiran Bagaimana kita kebagian Hanya mempikirkan Bagaimana kita kebagian Tapi tidak membantu bagian Agar itu dihabiskan dengan Tudianto Besi itu apa sebutnya gitu Melahui PADES Ya Ya Saya gak tau Ini sebagaimana yang Mustafa Tadi Agar Desa bisa Menghasilkan Buang sekian Di dalam PADES Tidak membantu Sampai keberadaan Kalau perlu Kayak di ELJ Tapi setelah itu Makan bersama di luar Tapi di dalam PADES Bisa-bisa Hajar weh Berkomanya Diatukan Tapi dengan Argumen yang diperlukan Tidak Ini setiap persen Berkomanya Kalau memang boleh Ada kontribusi BPD Maksudnya Tidak Tidak Siapapun Tidak Ganti Seribu kali BPD Tidak 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 Ganti BPD . Bapak memberikan sumbangsi untuk diri yang melalihkan desa, melahirkan kelas dari desa belanang, keleberan, kekabagihan, semua. Dan itu hal yang baik-baik. Halal. Bukan polusi penghasilan desa adalah berbagi. Munculkan ide-ide kaya kita itu pasti lebih panik. Rupamanya, ada maksudnya, ini satu desa, belum ada alpaman, teman-teman, teman-teman masuk. Kita tolak! Jadi sebab ngobrol dengan desa. Kecuali. Bukamanya. Bikin blablabla peraturan. Sebuah warna kota tidak bisa masuk ke desa ini. Kecuali mereka memberikan kontribusi. Bukamanya, alpaman disitu. Sepotong. Alapannya harus dikasihkan ke bunda. Sebuah dondol, teman-teman, carol, gasak oli. Masukkan ke gas desa. Buat peraturan ini. Bukamanya. Buat peraturan desa. Buat peraturan desa. Udah beres kan. Dari Bukamanya. Gak bisa. Saya sudah punya petes. Pak. Gak bisa. Kamu sehukuran saya. Ini peraturan desa. Bukamnya bisa. kecuali ada kontribusi dari pengusaha itu untuk upamanya ini kira-kira seperti itulah sehingga ke depan cerita tentang desa yang bisa menghasilkan uang bukan hanya domen dari Bali bukan cerita dari Jawa tapi ada di kabupaten mengerang jadi pikiran kita ajak masyarakat bagaimana uang kemungkinan itu berkembang bisa menghasilkan ya kayaknya ngomong-ngomong kandangnya tugas BPD ngomong dengan mulis kalau untuk mereka menjadi BPD jadi pengusaha pikir itu pasang ngomong berpikir ngomong aja dengan korang nah memang itu maksudnya itu kebaliknya sudah didasari tadi dengan ilasan masyarakat tapi kalau ilasan terus, sosial terus anturannya betul-betul secara benar jadi kalau menset BPDnya diusaha ada dikong itu dari sekolah atau tadi ibu-ibu-ibu ya bukan mencari solusi malah busing kepada desa toko ayo-ayo 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 harusnya merapat mendekat debat kompet oh boleh nah kira-kira saya ingin mengajak berubah konsepnya kau yang perlu jadi harus jadi jadi ada kepala desa muntang kami hidupnya 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 di sesuatu yang saya serah dari cerita-cerita ibu hidupnya 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 O ap layup Terima kasih telah menonton!